Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cia Amujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala marah bahaya Malah betaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya Rabbal Alamin Alright guys kali ini kita akan reaksi sebuah video Yang dirikas oleh teman-teman sekalian nih guys ya Lama kerja di Malaysia Pulang-pulang bingung mau kerja apa Kok bisa gitu Nah coba kita dengar pokok pembahasan kali ini Nah jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Kepada Bang Amru Channel Linknya di deskripsi Dan kita akan tengok bersama Let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat Amru Channel Baik yang di Indonesia Mungkin ada juga yang di Malaysia Selamat pagi Hari ini saya ingin menanggapi sebuah Apa ya Akun Sebuah video di TikTok ya Jadi ceritanya itu ada seorang tenaga kerja Dari Indonesia Yang bekerja di Malaysia Dia sudah beberapa tahun di sana Dia membuat status Apa ya Pengen balik ke Indonesia Tapi bingung Mau kerja apa Nah mungkin ini juga banyak dialami oleh Pekerja-pekerja migran dari Indonesia Yang ada di Kita juga dulu seperti itu guys ya Ketika kita kerja di luar negeri Itu enak banget gitu kan Lantas ketika kita sampai di Indonesia Nanti itu mau kerja apa gitu kan Nah itu yang menjadi dilema Di kita gitu Kayak gimana sih ya Maksudnya udah biasa kerja terus dengan gaji tinggi disana Ketika ke Indonesia Ketika kita pulang Maka kita bingung Mau ngapain gitu ya kan Mau kerja apa Nah disitu Berbeda sekali Kalau di Semama kayak saya Istilahnya disana Kerja jadi motowif gitu kan Tapi ketika pulang ke Indonesia Masa ya jadi motowif lagi kan Maksudnya di Indonesia kan Tidak ada gitu kan Mungkin target yang lain Dan lain sebagainya Tapi itu agak-agak Susah gitu ya guys ya Kita harus pandai-pandai Berbahasa Inggris Kalau disini Tapi kalau di Arab kan Kita udah ada basic gitu Untuk bahasa Arabnya gitu kan Nah itu mungkin Menjadi dilema juga sih Coba kita dengarkan lanjut ya guys ya Apa ya kan Yang di luar negeri ya Tidak hanya di Malaysia Barangkali ada yang di tempat lain Itu banyak yang bingung Kalau pulang mau kerja apa Memang itu wajar ya Di tempat sana Kerjanya sudah enak Sudah gajinya tinggi Kemudian pengen pulang kampung Kalau di kampung itu Pekerjaan Mungkin hanya bertani Tukan batu Atau apa gitu ya Kira-kira bagaimana Bagi saudara-saudara Yang sudah Lama bertahun-tahun Merantau ke Malaysia Ke Negara-negara lain Yang pengen Kerja di Negeri sendiri Di Indonesia Nah Mungkin ini sekedar info Apa Bagi yang pengen Mencari kerja Atau pengen Mendapat pekerjaan Atau pengen membuka usaha Kalau boleh Saya menyarankan Tapi ini sifatnya saran Bukan sebuah keharusan Anda tetap boleh Tinggal selamanya Di negeri orang Selagi itu legal Kalau pengen pulang Pengen kerja Juga Boleh Kalau saran saya Mungkin Satu Hilangkan Rasa gengsi Satu Kenapa Karena orang yang Terjadi luar negeri Kalau di kampung Anda Selalu Didudukkan Sebagai orang yang berhasil Banyak uang Orang kampung Mungkin begitu Kalau sudah Keluar negeri Pasti Banyak uang Sehingga Itu mempengaruhi Anda untuk Saya sudah dikira Banyak uang Pulang kampung Kerja ini Malu dong Padahal Di tempat Rantau Kerjanya juga Pekerjaan yang Sebenarnya juga Barangkali ya Karyawan gitu ya Atau Pekerja juga Tapi ketika pulang kampung Mungkin itu Tidak nyaman Itu hilangkan dulu Turunkan dulu Gengsinya Turunkan dulu Lifestylenya Gitu ya Kita tetap Seperti Anak kampung Yang dulu Mungkin kita Lebih berwawasan Karena sudah Keluar negeri Hilangkan dulu Turunkan dulu Ego Turunkan gengsi Tetap seperti Dia kalah Kumpul sama Teman-teman kecil Yang Mungkin pekerjaannya Juga di kampung Kemudian Mencari ide-ide Karena Anda di luar negeri Itu otomatis Menurut saya Adalah Anda Belajar di luar negeri Bisa jadi Dibilang kuliah Kuliah nyata Gitu kan ya Anda bisa mempelajari Etos kerja Orang di tempat Anda Ya Orang di sana Itu bagaimana Yang baik-baik Diambil Lalu coba Di Apa Mungkin Pandak dipindah Ke kampung Atau dipraktekan Di kampung Anda Nah Kalau itu Masih bingung Mungkin Juga perlu Membangkitkan Atau menumbuhkan Skill Wira usaha Ini yang Menurut saya Yang di Indonesia Itu sedang Digalakkan Beberapa orang Itu sukses Anak-anak muda Itu sukses Dari Wira usaha Misalnya Jual beli online Gitu kan Banyak itu Yang sudah sukses Dia bikin produk Dijual online Itu banyak Sekali yang Sukses Bahkan Pendapatannya Melebihi Apa Pekerja-pekerja Kantor Itu bisa Dicoba Untuk informasi Saja Di Malang Di Malang Memang kota yang Rame Kota yang banyak Mahasiswa Beberapa Penjual Cilok keliling Yang bawa Sepeda motor Itu Penghasilannya Juga gede Penjual bakso Gitu Kayak Penjual soto Itu Ada yang sehari Itu Di atas 500 ribu Bersih Bahkan Ada Di belakang Kampus Uwin Malang Itu Ada penjual Soto Ketika diwawancarai Mahasiswa Itu Bersih Itu 1 juta Sampai 1 juta Setengah Itu Sehari Teruk 30 hari Berapa Ada Bako Penjual cilok Juga Di depan Kampus Uwin Yang ketika Diwawancarai Mahasiswa Itu Bersih 400 ribu Sampai 600 ribu Anaknya kuliah Di kampus Bawijaya Ada yang Bahkan dapat Beasiswa Ke Jepang Artinya apa Pekerjaan Yang kelihatannya Remeh Itu Ternyata Banyak Yang menghasilkan Uang gede Kita juga Tahu Cerita Di Jakarta Starlink Starbuck Keliling Jual kopi Keliling Itu Yang ke Kantor Kantor Ke ini Itu Sehari Rata-rata 600 ribu Di atas 500 ribu Pokoknya Cuman Masalahnya Kita malu Apa Kita mau Apa Enggak Jadi Sebenarnya Kalau di Indonesia Enggak ada Lapangan Kerja Itu Tergantung Kita Kalau Dalam Pikiran Kita Kerja Itu Hanya Di Pabrik Kerja Itu Hanya Buruh Bangunan Kerja Itu Hanya Di Kebun Ya Mungkin Gajinya Memang Kecil Di Indonesia Tidak Segede Di New Zealand Di Australia Di Negara-negara Yang Maju Tapi Kalau Pekerjaan Wira Usaha Itu Banyak Sekali Bahkan Bisa Dikendalikan Dari Dari Kampung Misalnya Jualan Online Itu Banyak Yang Berhasil Kita Bahkan Tanpa Moda-modanya Pulsah Aja Apa Modanya Pulsah Pakai Data Itu Kalau Saudara-saudara Yang kerja di luar negeri Kemudian Punya Moda Gede Kemudian Dipikirkan Nanti Apa Apa Pengen Membuka Apa Begitu Itu Menurut saya Bisa Dicoba Salah Satu Alternatif Alternatifnya Seperti Itu Kalau Masih Nikmat Di luar negeri Lanjutkan Saja Sampai Sampai Kapan Terserah Anda Sampai Kapan Pun Terserah Tapi Bagi Yang Misalnya Pengen Pulang Dan Pengen Bekerja Wirausaha Itu Ada Baiknya Dicoba Pekerjaan Pekerjaan Wirausaha Karena Kalau Misalnya Di Malaysia Jadi Buruh Bangunan Itu Gajinya Bisa Dapat Bersih Sehari 300-400 Ribu Di Indonesia Paling 150 Rp 150 Tapi Kalau Anda Bekerja Sebagai Wirausaha Itu Bisa Tidak Terbatas Ya Contohnya Penjual Cilok Tadi Penjual Es Itu Kelihatannya Sepele Tapi Lebih Gede Banyak Yang Jauh Lebih Besar Hasilnya Jadi Dan Di Indonesia Itu Wirausaha Wirausaha Itu Tumbuh Pesat Apalagi Dengan Adanya Online Penjual Beli Online Anda Tidak Perlu Nampak Muka Tidak Perlu Apa Bisa Daftar Di Aplikasi Itu Sudah Bisa Jalan Ini Beberapa Alternatif Mungkin Jadi Teman Teman Yang Ada Di Luar Negeri Yang Kerja Kecuali Kerjanya Di Sana Enak Gajinya Sangat Besar Bisa Pulang Tiap Seminggu Sekali Menetap Saja Di Sana Tapi Kalau Di Sana Sebenarnya Pas Pasan Mau pulang Bingung Kumpulkan Modal Kemudian Coba Wirausaha Seperti Itu Banyak Juga Yang Sukses Itu Salah Satu Contoh Mungkin Di Tulungagung Itu Ada Jual Beli Mobil Yang Dulu Dia Mantan Juga Pernah Kerja Di Taiwan Kalau Tidak Salah Di Taiwan Kacung Motor Itu Sukses Sekali Dia Jadi Penjual Mobil Yang Rame Ada Banyak Banyak Juga Yang Berhasil Mungkin Dia Buka Toko Buka Ini Tapi Ada Juga Pulang Itu Tidak 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 Bisa Berkreasi Karena Mungkin Di Malaysia Dia Kerjanya Di Bangunan Dia Mengharapkan Pekerjaan Bangunan Di Indonesia Yang kalau yang seperti itu memang agak sulit tapi kalau mau belajar jual beli mau belajar marketing mau berjajar apa namanya jual jasa macam-macam itu peluangnya sangat besar dan Indonesia itu perputaran uangnya juga cepat karena masyarakatnya banyak jadi seperti itu bahkan Indonesia juga mencari menjadi incaran apa ya korporat-korporat dari Malaysia untuk membuka usaha di Indonesia contohnya Mr. DIY yang asli dari Malaysia itu berkembang pesat di Indonesia bahkan di kota-kota kecil sudah hadir mungkin nanti kayak Indomaret Alfa Maret itu yang Mr. DIY itu dari Malaysia mereka melihat potensi pasar di Indonesia yang sangat besar jadi kita sebagai warga Indonesia juga harus jeli melihat pasar itu tidak untuk mempengembangkan diri kira-kira seperti itu untuk teman-teman yang ada di perantauan yang ingin kembali ke kampung apa di kampung itu sekarang jualan jual beli online itu ada sudah sudah enggak kelihatan Anda itu jualan online itu tinggalnya dimana itu enggak kelihatan ya cuma memang butuh belajar belajar tekun gitu ya belajar dan belajar makanya itu kenapa kita itu penting untuk belajar 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 dan belajar ya untuk diri kita sendiri dari kendala yang saya amati ya yang saya amati teman-teman saya di kampung itu di Malaysia itu kerjanya bangunan tukang bersih-bersih taman kemudian di tebun Nah kalau yang seperti itu di kampung memang enggak ada sawit tidak ada kebun sawit terus pembangunan di kampung juga tidak segede di kota jadi pulang terus bingung cari kerja ya mungkin wajar ya tapi kalau mau berusaha wira usaha bisnis cil kecilan memulai usaha apa gitu Insyaallah banyak ya kalau misalnya di kampung misalnya belajar ternak lele ternak ikan terus kemudian ternak apa gitu ya itu itu menjanjikan sebenarnya atau jualan lah ya kalau ya atau atau jasa jasa kurir jasa ternak apa itu juga banyak peluangnya gojek bahkan juga bisa intinya jangan khawatir ya pulang terus nggak bisa makan enggak mungkin ya nggak mungkin Insyaallah seperti itu dan tetap semangat yang ada di perantauan kalau belum pingin pulang ya tidak usah pulang nikmati saja semangat kerja bagi yang sudah lama pengen pulang jangan takut luang intinya itu di negara kita juga ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa menjanjikan terutama di bidang kewirausahaan bisnisnya jual beli mulai sekarang mungkin yang di sana sudah mulai belajar jual beli online terutama tentu bisalah anak yang sudah merantau ke luar negeri itu saya sudah cakep jual beli online biasanya melihat barang-barang itu ditirukan semoga itu menjadi sedikit apa namanya gambaran bagi kita bahwa jangan malu pulang kampung kemudian bikin usaha kecil-kecilan tetap semangat dan itu nanti pasti lama-lama eksis jadi seperti itu dan kerja itu tidak tidak harus jadi pegawai tidak harus jadi karyawan tidak harus jadi PNS wirausaha itu keren ya anak-anak muda di Jawa sekarang banyak yang berwirausaha bahaskan anak-anak di kampus ini seberita seberawijaya itu kalau ditanya ya cita-citanya apa mungkin enggak ada yang cita ya sedikit yang cita-citanya di PNS gitu mereka pingin bisnis 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 begitu gitu ya terima kasih sampai jumpa lagi semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan itulah tadi ya kita lama kerja di negeri orang gitu tapi ketika pulang dan yang menjadi dilema adalah mau kerja apa kita di sana gitu kan maksudnya di negara sendiri aja mau kerja apa tapi memang dengan adanya video daripada Bang Amro channel ini jadi kita dibuka pikiran gitu banyak sekali peluang-peluang usaha peluang-peluang bisnis yang membuat kita itu semakin maju tentunya dan itu menjadikan kita sebagai bos ataupun menjadi pemilik usaha itu sendiri dan itu keren banget sih guys ya mungkin kita ketika di negara orang itu enggak kepikiran seperti itu mungkin kita yang kepikiran adalah targetnya targetnya dalam satu tahun dua tahun kita punya rumah habis itu beli mobil habis itu beli motor dan lain sebagainya tanpa kita kadang itu tidak memikirkan bisnisnya Oh iya nanti ketika pulang kalau saya pulang hanya punya rumah motor mobil kereta dan lain sebagainya Nah apa penghasilan saya setelah itu ya kan Apakah saya mau kembali lagi ke Malaysia ataupun ke Arab Saudi ataupun ke Taiwan Hongkong lain sebagainya atau bahkan kita ya ya duduk di rumah enggak ada penghasilan gitu hanya menikmati saja tapi kalau kita sudah banyak tabungan ya bisa mungkin tujuh turunan yoke it's okelah kita mau duduk-duduk ataupun santai-santai tapi ketika istilahnya kita sudah pulang menikmati itu ah bahkan keseharian kita pun pastikan habis gitu kan Nah disitu makanya kata abangnya tadi ketika kita istilahnya di negara orang terus kita istilahnya banyak uang untuk pulang setiap bulan ya kan Nah itu it's Oke kita mau tinggal di sana lama enggak papa tapi ketika kita istilahnya di sana hidupnya pas-pasan untuk pulang aja susah Nah itu kita memang harus pintar-pintar memanajemen keuangan kita untuk menabung untuk membuka usaha di Indonesia sehingga ketika kita pulang ke Indonesia kita bisa melanjutkan usaha itu seperti itu guys ya Oke itu dulu videonya terima kasih udah tengok video ini Terima kasih Bang Amru sudah sharing kepada kita membuka pemikiran kita sehingga kita menjadi orang yang lebih baik lagi kedepannya Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman sekalian dan saya saya bin Ududri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton